Selamat mom bodas. Kemarilah. Aku harap kali ini Rara Santang benar-benar sudah mati. Hehehe. Jangan khawatir. Lambat laun Rara Santang akan mati. Apa kau yakin? Ya. Yakin. Aku yakin sekali. Karena aku melihat tubuhnya berubah menjadi hitam. Anak panah itu mematikan. Ia dilindungi oleh aura jahat. Hehehe. Dan mereka tidak akan secepat itu mendapat obatnya. Ingat itu. Hehehe. Semoga saja ya. Eh Yudhakar. Dari mana kau? Melihat kondisi ini Mas Rara Santang. Raka. Raka. Percuma saja. Kau tak usah mengharapkannya lagi. Karena lambat laun Rara Santang pasti akan mati. Jangan sesekalinya kau bicara seperti itu. Dia tidak akan pernah mati. Selama aku ada di sampingnya. Lihat saja. Selama aku tidak akan biarkanmu hidup bersama Rara Santang. Tidak ada yang bisa satu orang pun menghentikanku. Untuk menemui Nimas Rara Santang. Aku akan kembali. Dan aku harus melihat keadaan Nimas Rara Santang. Raka. Sabar. Aku akan kecerbon. Aku akan menemui Nimas Rara Santang. Dan aku akan melihat kondisinya. Raka. Raka. Tahan. Mbak Wika. Jangan gegabah. Sepertinya. Aku memang harus membunuh Rara Santang. Mbak Wika. Jangan gegabah. Aku tidak peduli. Dengar Mbak Wika. Salah sedikit. Kau sendiri yang akan mati. Aku tidak peduli. Mbak Wika. 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 Terima kasih. 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 Ya, kau benar, Rai. Aku lupa bahwasannya Allah SWT maha menolong. Raka, aku harus segera kembali ke istana Pajajaran, mengingat Pajajaran membutuhkan seorang pemimpin yang kembali kepadanya. Kembalilah kembalilah keistana, kembalilah keistana, Rai. Terima kasih, Rai. Kau telah menolong, Rai. Ibu bahwasannya. Ibu, 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 Ibu akan terima, Rai. Aku yakin, aku akan terima, Ibu akan terima, Jumkar. Aku yakin, kesembuhan akan datang kepada Yundar Rasantan, dan doa Ibu akan terdengar di langit. Aku mohon pamit Lagi-lagi aku gagal membunuh Raden Kiansantam Siap Padahal tadi ada kesempatan yang bagus Yunda Tenanglah Rai Kita tidak pernah benar-benar gagal Salah satu keluarga Subang Larang akan tetap mati Benar juga Yunda Aku yakin Dia tidak akan mampu menahan kekuatan jahat dari anak panahmu Lagi pula penawarnya pun belum ada Lebih baik sekarang kita pulang dan memikirkan rencana berikutnya Baik Yunda Lantas apa yang kita lakukan lagi Kita harus minta tolong pada siapa lagi putra aku katakan Ibu Yunda Raka Mungkin kita bisa meminta bantuan dari Nyai Lain Kingkin Betul Rai Nyai Lain Kingkin pernah membantuku saat aku terkena racun Mungkin saja dia bisa mengobati Mas Rai Sangka Dimana Nyai Lain Kingkin sekarang? Sepertinya Nyai Lain Kingkin ada di pajajaran di Bunda Aku akan meminta tolong kepada Paman Mombodas untuk memanggil Nyai Lain Kingkin Lakukan yang terbaik menurut Murai Yang penting kita harus cepat Kita tidak memiliki banyak waktu Baik Raka Bismillahirrahmanirrahim Paman Mombodas Kemarilah Sembah Hormat Hambaran Ada apa Raden memanggil Paman? Paman Mombodas Aku membutuhkan bantuanmu Aku ingin memanggil Nyai Lain Kingkin Dan juga Nimas Pitaloka Agar mereka bisa membantu mengobati Yunda Rara Santa Baiklah Paman akan segera menemuinya Kalau begitu Paman mohon panggil Sampurasul Rampes Alhamdulillah Suara apa itu ya Bunda? Seperti suara harimau Siapa kau? Apakah kau penyusup yang hendak menyerang Pajajaran? Tidak akan kubiarkan Kamu tidak apa-apa anakku Aku tidak apa-apa ya Bunda Tapi Ilmu kanuraganya sangat tinggi Kisana Ilmu kanuraganmu sangat tinggi Kau bahkan bisa berubah menjadi harimau Apakah kau Maung Bodas? Benar Nyai Lain Kingkin Dan Nimas Pitaloka Salam hormat dariku Hamba Maung Bodas Ada gerangan apakah Kau pendekar termasur datang ke tempat kami? Hamba diutus oleh Raden Kean Santa Raden membutuhkan kalian Saat ini Kada Animas Rara Santa Sedang terluka parah Kalau begitu Cepat Bawa kami ke Cirebon sekarang juga Pejamkan mata kalian Terima kasih